Hai pada pertemuan kali ini kita akan latihan menggambar lapangan futsal seperti contoh di gambar ini hanya ada lapangan futsal sudah lengkap dengan dimensi-dimensinya ini 25 kali 42 meter Oke kita bisa langsung mulai dengan membuat kotakan paling luar dengan perintah harik atau rectangle atau ini perintahnya ya rectangle perintahnya RCC enter klik kiri terus head kemudian panjangnya 42.000 saya Pak Satuan milih ya 1,25 meter 25.000 enter nah kemudian garis setengahnya kemudian klik kiri klik kiri pas tengah-tengah enter kemudian lingkaran tengah di meter tiga meter tiga meter enter klik kiri matukan 3000 enter kemudian ini ada seti kotaan ketiga 3000 kali dari seribu PC enter kemudian ribu koma 3.000 jadi yang exit yang depan yang belakang tuji enter kemudian di move menter klik kiri enter klik nahnya nanti pindah di klik sini nah itu kemudian ini ada garis vertikal ini sejauh 6.000 berarti ya garis ini pojok ketemu pojok nah ini akun di trim tr-enter nah ini patisnya sini di klik tr-enter patisnya sini aja klik kiri enter nah kemudian lagi tr-enter patisnya sini klik enter kita potong-potong nah ketemu nah ini udah cari ini tinggal pojok-pocoknya ini 25 cm r-nya di enter klik di kolom pojok tersebut di milu-niu dari Bintang tersebut nah itu di mirror Mbc enter klik obyek enter nah看anya sini nahila sini ada tanda lingkarannya jaraknya enam ribu atau spas garis terus dua yang satunya lagi 4000 nah disini ya di enter di tengahnya klik terus masukkan radiusnya misalnya 200 kemudian di copy ya copy sejauh 4000 copy enter klik sembarang di sini bisa 4000 enter enter nah ada jadi yang kesalahannya tinggal di miror mi enter klik objek enter nah tengah-tengahnya klik nah ini vertikal ya jangan horizontal larinya kebawah klik klik enter kemudian kita bisa langsung kasih dimensi seperti ini saya dimensinya pakai dimensi anotatif dimensi anotatif itu saya bisa lihat di disini ya format dimensi nah ini ada tanda bintang tiga berarti anotatif kita lihat bedanya ada di sini fit-fit ini ada anotatif jadi untuk teks simbol semacam saya pakai satuan mili itu sesuai apa yang terjadi di print nanti hasilnya di atas kertas misalnya dua ya dua mili di atas kertas terus misalnya ini ada simbol-simbol satu sengah satu sengah ini di atas kertas ini lain ada 1,5 tanda-tanda ininya ya 1,5 di atas kertas teks hurufnya dua itu dua mili di atas kertas oke jadi fit ini anotatif dicendang oke oke jadi kalau pakai anotatif nanti saya nyekalanya di layout jadi ukuran besar-besar hurufnya tanda-tanda kertas ini nanti akan membesar dan mengecil secara otomatis sesuai dengan skala jadi komputer yang akan mengerjakan jadi nanti ketika di print di atas kertas tingginya huruf tetap dua meter di sekolah berapapun kita nggak usah mengusingkan oke kita bisa langsung linear nah disini nah ini dimension continue dimension linier nah ini saya rencana pakai skala 1 banding 300 ini ada daftar list skala nanti bisa dibuat cara membuatnya ya disini di custom custom nanti add atau tambah add nanti kasih nama skala berapa misalnya 1 banding 1000 skala 1 banding 1000 nah disini 1 nah disini 1000 nanti dia akan muncul misalnya ini skalanya saya ganti dengan 1 banding 500 ini dengan 1 banding 500 dia membesar otomatis tapi nanti di atas kertas tetap 2 mili sama Hai terus ini ya kita terketah di ini adalah yang sini kontinu gampang enak sekali ini kalau menggambar dengan skala di layout dan dimensinya pakai anotatif jadi kita nggak usah mikir pembesarannya berapa kali nggak usah mikir nanti skala berapa kali dia ini sudah menghitung sendiri kopnya sama gambarnya juga sama tidak dibesar kecilkan dimensi radius jadi radiusnya disini tadi kan dari sini pocok sini ini bisa ditaruh disinilah terus ini jadi 3 meter terus jaraknya ini meter kontinu ini coba secara apanya mendang atau apa itulah terus apalagi ya sudah udah jadi nih tinggal bikin tulisan judulnya Coba kita lihat tekstilnya tekstil yang nah saya pakai Arial ini ada anotatif juga anotatif bisa dibuat anotatif jadi nanti akan membesar mengecil sesuai dengan skala secara otomatis ini ya anotatif ini antoni ini antoni ini antoni 5 enter ntar sini ya tulis aja lapangan tuk sal setelah satu banding 300 Nah ini dikasih karis ini kalau sudah pakai anotatif ukurannya langsung menyesuaikan skala yang saya tetapkan ini otomatis ini skalanya ganti hurufnya kekecilin ganti hurufnya ini biar beda oke apa ya romance romance nah ini oke ini udah keren ini kalau skala yang saya ubah ya otomatis membesar membesar-mengecil misalnya saya ubah jadi 1 banding 400 cekat membesar sendiri otomatis kalau saya ubah jadi 1 banding 100 nah 100 ya misalnya 1 banding 120 lah 100 lah mengecil tapi biar otomatis begini yang tanda bintang 3 yang ada huruf S nya ini dinyalakan kalau ini tidak dinyalakan untuk menyetel dia menjadi skala berapa dia harus ditambahkan secara manual misalnya begini nah ini harus ditambahkan mau dibakai untuk skala berapa kalau ini tadi yang otomatis terjadi sendiri makanya ini banyak wajah skala berapa ini kalau yang ininya dimatikan ini ditambahkan sendiri misalnya mau dibakai untuk skala berapa tinggal di klik misalnya 1 banding 200 oke nanti dia akan mengecil membesar secara otomatis kalau ini diganti 200 tapi kalau ininya tanda bimbing-bimbingnya yang ada huruf S jilat ini dihidupkan dia otomatis kalau kita pencet skala 1 banding 300 dia langsung mengusah mengecil itu bisa dihidupkan kalau ini tidak usah tidak usah dihidupkan kemudian kita lari ke layout untuk menata di atas gambar ini ada contoh kertas format A3 ukuran 420 x 297 kita ketik MV enter klik kiri klik kiri nah ini muncul klik kiri 2 kali nah tadi mana ya tadi ini ya tinggal ini di zoom secara kira-kira kemudian kita pilih disini segalanya berapa misalnya 1 banding 300 seret nah itu ya kurang kurang gede ya kita pakai 1 banding 200 ya set nah ini kan otomatis menyesuaikan nanti diberi di atas kertas ya sama kita kunci ya kalau sudah ya gemboknya tutup terus kita keluar klik 2 kali kalau masuk klik 2 kali ini kalau gak digembok nanti ini kalau digeser-geser nah ini rusak nanti ya terus nyetting lagi ini dibuat lagi 1 banding 200 lebih gampang set setnya ini kita langsung kunci ceret kita keluar set set nah udah selesain ya tinggal di diset dulu ya nah ini garis kotak ini namanya garis kotak viewport ini layarnya harus diganti dengan defpoint sehingga nanti kalau di print ya gak akan terlihatan nah misalnya gini kita contoh tapi ini pakai pdf nih karena misalnya gak ada printer ini nah ini add of atau diganti previousport ini pakai dbg2pdf ini pakai kertas A1 biar tajam ya nah ini dimindul klik sini di luar kop tadi garis kop klik preview nah gak jadi jadi garis kotak viewport gak kelihatan nah ini kalau di print nanti hurufnya ya 2 mili tingginya sesuai dengan settingan kita kalau ini skala yang dihubah-hubah tetap ya akan 2 mili yang di komputernya dia membesar-membesar secara otomatis nah ini kelihatannya lingkarannya kotak-kotak ini ya ini hanya penampakan tapi hasilnya bulat-bulat ini direken aja L-A nah penampakan nah kurang lebih begitu ya gampang sekali ya nanti jadi coba-coba dilatih secara terus-menerus supaya rancang lebih dan kurangnya mohon maaf wassalam